Hujan deras disertai angin kencang mengguyur sebagian besar wilayah kota Depok, banyak pohon pada tumbang dan nyaris membuat lumpuh lalu lintas di sejumlah jalan protokol. Hujan deras disertai angin mengguyur kota Depok, mulai dari pukul 16 waktu Indonesia Barat dampak yang ditimbulkan banyak pohon bertumbangan sampai menutup jalan utama di sebagian wilayah Depok. Menurut Kabit Pengendali Operasi Damkar Kota Depok, Denny Romulo Hutauruk mengatakan laporan dari masyarakat pasca hujan deras campur angin kencang banyak membuat pohon pada tumbang. Laporan yang masuk ke kita titik-titik pohon tumbang ada di Jalan Raya Tanah Baru, dekat Pombensin, pohon besar di halaman kantor Kelurahan Kukusan Limpa Mobil Honda J sedang diparkir, Jalan Insinyur Juanda, Jalan Tole Iskandar, dan Jalan Raya Kalimulia, Pasar Pucung setelah Cafe Gragas, ujar Denny kepada pos kota usai dikonfirmasi, Rabu, 17 April 2024, petang. Mantan anggota Pol PP Kota Depok ini mengungkapkan saat ini tim masing-masing markas komando, Mako, sedang bergerak. Semua personel piket Mako lokasi titik pohon tumbang sudah bergerak untuk proses evakuasi. Ada pun titik Mako tim yang bergerak pos Merdeka, pos Wali dan dibantu Satgas DklH, tutupnya. Kerugian yang ditimbulkan akibat pohon tumbang ini masih belum kita ketahui. Karena tim masih di lapangan.